Selamat datang di bingga channel sebelum nonton jangan lupa kasih bingung lonceng guys. Prediksi Persipura VS PSM Makassar di BRI Liga, duel sengit tim tradisi juara dengan misi selamat dari ancaman degradasi. Bola.com, Jakarta, Persipura Jayapura dan PSM Makassar bakal terlibat duel sengit pada pekan ke-30 BRI Liga 1 2021-2022 di Stadion Kompiang Sujana, Kamis, tanggal 10 Maret tahun 2022. Kedua tim yang sama-sama berasal dari kawasan Indonesia Timur ini wajib menang demi mengamankan diri dari ancaman degradasi. Dibandingkan PSM Makassar, situasi yang dialami Persipura lebih sulit. Sampai saat ini, tim berjulukan mutiara hitam ini masih berkutat di zona degradasi. Pencapaian minor yang tak pernah mereka alami pada penghujung kompetisi kasta tertinggi. Rumitnya lagi, tim asuhan Alfredo Vera itu juga dibayangi ancaman pengurangan poin karena memutuskan tak hadir saat menghadapi Madura United di Stadion Kapten Iwayandipta, Gianyar, tanggal 21 Februari lalu. Alasan Persipura ketika itu adalah materi pemain tak cukup untuk berlaga akibat terpapar COVID-19. Ironisnya, laga itu sejatinya pernah tertunda atas permintaan Madura United dengan alasan yang sama, tanggal 1 Februari tahun 2022. PT Liga Indonesia baru selaku operator kompetisi menyerahkan masalah ini kepada Komisi Disiplin PSSI untuk membuat keputusan. Pelati Persipura, Alfredo Vera memahami betul situasi rumit ini. Itulah mengapa untuk menjaga kondisi psikologis tim asuhannya, pelati berpaspor Argentina ini pada berbagai kesempatan langsung pasang badan dengan bilang dirinya yang bertanggung jawab apapun hasil Persipura. Terutama ketika Ferry Pahabol dan kolega menelan 3 kekalahan beruntun pada 5 laga terakhir. Para pemain sudah berjuang keras di lapangan sesuai strategi yang saya terapkan. Kalaupun hasilnya tak sesuai harapan, itu kenyataan yang harus diterima dan sebagai pelati saya yang harus bertanggung jawab, tegas Alfredo yang menggantikan peran Jackson Tiago ini. Penampilan Persipura Jayapura pun tetap agresif setiap kali berlaga. Termasuk pada dua partai terakhir mereka yakni mengalahkan Borneo Putra 2-1, tanggal 28 Februari tahun 2022, dan mengimbangi Persikabo 1973 dengan skor 1-1, tanggal 5 Maret tahun 2022. PSM sendiri baru saja mengalahkan PSIS Semarang dengan skor 2-1, tanggal 6 Maret tahun 2022. Kemenangan itu sekaligus memutus dua catatan minor PSM yakni tak pernah menang dalam tujuh laga terakhir dan tak mencetak gol pada enam laga beruntun. Jelas, ini jadi modal positif buat tim kebanggaan Masyakarat Sulawesi Selatan itu untuk segera menjauh dari papan bawah. Meski tengah berada di atas angin, pelati PSM, Jobgal merasa perlu mewanti-anti pemainnya agar tetap fokus pada setiap laga di pengunjung kompetisi. Saya juga berharap kondisi pemain tetap terjaga. Persipura jelas bukan lawan enteng. Apalagi mereka tengah berjuang untuk keluar dari zona degradasi, ungkap Jobgal. Menilik hasil laga kontra PSIS, Jobgal kemungkinan besar tetap menurunkan materi pemain yang sama. Di lini belakang, stopper Erwin Gutawa yang menggantikan peran hasim Kipu pada tiga laga terakhir tetap berduet dengan ganjar mukti. Begitupun dengan Dalendoke dan Yance Sayuri, dua back sayap agresif PSM. Sedang di lini tengah, Kapten Wiljan Pluim tetap jadi ruh serangan PSM untuk menopang duet lini depan Patrick Calon dan gol-gol Mebratu. Kita lihat saja perkembangan terakhir tim. Karena persiapan yang dilakukan bakal percuma kalau ada pemain yang masuk dalam skema terpapar gagal melewati tes PCR COVID-19, pungkas Jobgal. Prediksi susunan pemain Persipura VS PSM Makassar Persipura Jayapura, 4-2, 3-1, Fitrul Dwi Rustapa, Keeper, Wolf Horata, Donny Monim, Brian Fatari, Tinus Pae, Belakang, Matsunaga, Elisa Basnak, Gunansar Mandowen, Ramiro Vergonzi, Theo Numberi, Tengah, Yevhen Bohasvili, Depan. Pelatih Angel Alfredo Vera PSM Makassar 4-4-2, Hilman Shah, Kiefer, Dalen Doke, Erwin Gutawa, Ganjar Mukti, Yance Sayuri, Belakang, Manda Cini, Muhammad Arpan, Rashid Bakri, William Pluim, Tengah, Patrick Calon, Gol-gol Mebratu, Depan. Pelatih Jobgal Mohon ser ke teman-teman lainnya, God bless you.